Para sahabat yang terkasih, salam berkah di pertengahan pekan di hari Kamis ini. Semoga kasih Tuhan menyertai perjalanan hidup kita, khususnya hari ini. Sabda hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20-28. Setiap kali saya berdiri di hadapan bangunan yang begitu besar, indah sekali. Ya seperti di gereja Santo Petrus di Fatikan Roma, atau kemudian siarah ke tempat di mana Yesus dulu ada di Israel, khususnya di Yerusalem. Saya melihat gedung-gedung ini, dan juga gedung-gedung yang lain, entah itu gereja atau apa saja. Saya melihat secara lebih mendalam, bahwa di balik gedung tinggi, megah, indah, dan punya makna sejarah itu, ada perjalanan sejarah yang panjang sekali. Dengan bagaimana kebenaran yang tertuang dalam bangunan-bangunan yang ada itu ditulis secara ringkas. Para sahabat yang terkasih, bangunan-bangunan yang ada, khususnya bangunan yang berhubungan dengan kehidupan religius, seperti gereja, atau bangunan dari agama-agama lain, tempat mereka beribadah. Situasi COVID-19 ini membuat kita memandang dari jauh saja, karena kita tidak bisa berkumpul lagi. Tetapi saya mau katakan para sahabatku yang terkasih, inilah yang direfleksikan dalam Injil hari ini, ketika Yesus mengatakan Yerusalem dengan bangunan baik Allah yang megah dan juga bangunan-bangunan yang lain akan dikepung. Dan memang dalam sejarah itu, seperti yang para sahabat mungkin tahu bahwa Yerusalem itu pernah dihancurkan oleh tentara Roma. Ini kisah bahwa apa yang sudah dibangun, itu dengan mudah saja dihancurkan. Mari kita renungkan, bangunan itu berhubungan juga dengan iman saya dan para sahabat. Iman di mana kita merasakan kehadiran Tuhan, di mana baik Allah itu sendiri, roh kudus itu adalah diri kita sendiri. Dalam perjalanan tapal batas dengan situasi COVID-19 ini, kadang-kadang bangunan kita itu goyang, bangunan iman itu sendiri. Goyang karena kita belum bisa melihat langit biru, kapan ya COVID-19 ini akan berakhir. Dan banyak pergumulan yang terjadi, entah itu pergumulan di gereja, pergumulan di dalam masyarakat, pergumulan di dalam diri sendiri. Dengan banyak tanya, itu kadang-kadang membuat bangunan iman kita itu retak. Tetapi pada hari ini, ada satu saat yang sangat istimewa. Tuhan menyadarkan kita untuk bangkitlah, angkatlah mukamu. Bangkitlah, angkatlah mukamu. Tentu para sahabatku yang terkasih sebagai orang katolik, kita mempersiapkan diri untuk minggu depan ini masuk, minggu pertama masa Advent. Mempersiapkan Yesus masuk ke dalam hati kita, agar bangunan rohani, bangunan iman yang mungkin saat ini ya sedang retak, atau atapnya sudah ropoh, dan juga banyak artinya kasih sayangnya itu juga mungkin pelan-pelan meluntur, pengampunannya pelan-pelan hilang. Natal memberi pesan kepada kita bahwa masa persiapan Advent itu adalah masa di mana kita untuk bangun, angkat muka, karena yakin dan percaya kita punya Tuhan yang melawat setiap hati. Dan inilah, di tengah kegalauan hidup ini, kalau saya dan para sahabat punya iman yang sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan, Saya yakin bahwa apa yang sementara terjadi ini bersifat sementara. Karena itu pada saat ini, mungkin kita sedang tertidur karena banyaknya dosa-dosa kita, atau mungkin kita bermimpi kapan kita harus keluar dari situasi yang ada. Karena itu Injil pada hari ini, indah sekali dia berkata, Bangunlah, angkatlah mukamu, songsonglah bahwa Kristus setiap saat itu mengunjungi hatimu. Karena itu buka pintu hatimu, biarlah Tuhan yang menyertai perjalananmu, yang membimbing setiap langkah hidupmu. Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih, Sabda Tuhan, Sabda Hidup, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Terima kasih telah menonton!